Ujian promosi Dokter Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Emma Septaria, mahasiswa prodi Dokter Hukum Universitas Jambi berhasil meraih kelar doktor dengan judul desertasi kerjasama lintas batas negara pada zona ekonomi eksklusif dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Selasa 21 Maret 2023 dalam ujian promosi doktor ini bertindak selaku ketua sidang yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dokter Haji Usman SHMH, Sekretaris Sidang Dokter Dwi Surya Hartati SHMKN, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana SHLLMPH, Promotor Prof. Haji Johny Najuan SHMH PHD, SEO Promotor Prof. Dr. Iskandar SHMHUM, Penguji Sidang Prof. Dr. Sukamto Satoto SHMH, Prof. Dr. Helmi SHMH, dan Dr. Hartati SHMH. Emma Septaria mengangkat judul desertasi kerjasama lintas batas negara pada zona ekonomi eksklusif dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, sehingga berhasil meraih gelar doktor dengan nilai A, IBK 3,81, predikat sangat membuaskan. Emma Septaria mengatakan alasan dirinya mengangkat judul desertasi tersebut, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan sumber daya ikan yang melimpah. Namun faktanya bahwa sumber daya ikan terus terdekradasi, baik kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya adalah ilegal fishing yang dilakukan kapal ikan asing berbendera negara tetangga. Itu yang luas dan ikannya banyak, tapi faktanya bahwa sumber daya ikan kita itu terus terdekradasi, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, penyebabnya adalah ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing negara tetangga. Oleh karena itu, disertasi ini mempropos atau mengajukan suatu solusi bahwa Indonesia yang bertetangga dengan banyak negara, itu harusnya mempunyai kerjasama, yang mempunyai dasar menikah, yang menimbulkan hal. Ketua Sideng yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Haji Usman SHMH menyampaikan, disertasi yang diangkat EMA Septaria merupakan temuan yang bagus dalam rangka menyelesaikan masalah pengelolaan SDI di ZEE ikan di wilayah ZI antara negara tetangga terkait keberadaan kapal-kapal asing di wilayah ZEE Indonesia. Ya, ini pertemuan yang bagus dalam rangka menyelesaikan masalah pengelolaan ikan, utama perangkapan kapal-kapal ikan asing di atas sunai di musim Indonesia. Disertasi ini membutuhkan nama solusi perjanjian kerjasama antara negara. Penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana SHLM PhD mengatakan, Hasil disertasi ini menekankan pentingnya isu lingkungan di daerah yang sebenarnya ada tumpang tindih menurutnya terkait ZEE tersebut penting. Nah, hasil disertasi ini menekankan pentingnya isu lingkungan di daerah yang sebenarnya ada tumpang tindih terkait dengan zona laut. Nah, zona laut yang dibahas ini kan zona ekonomi eksklusif. Dan menurut saya ini penting, di samping kita memang bisa mengeksploitasi.